Oke, update-nya apa? Tanyakan. Nah, itu yang paling bagus pertanyaannya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan memang saudari GA dan saudara MYD ini ya, kami memang menggunakan inisial. Karena memang aturannya seperti itu. Ya, kalau ya. Jadi saudari GA dan saudari MYD ini sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil belar perkara yang dilakukan. Dipersangkakan di pasal 8 untuk pasal 29 di Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Ya, kemudian di pasal eh, tadi pasal 4 ya. Pasal 4 itu pasal 29 di Undang-Undang pornografi, Undang-Undang nomor 44. Kemudian di pasal 8 Yunto pasal 34 Undang-Undang nomor 44. Juga di pasal 27 di Undang-Undang nomor ITE. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ancamannya mulai dari paling rendah 6 bulan dan paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Ya, pemeriksaannya kapan? Tanggal 4 nanti 4 Januari 2021 tahun depan. Ya, akan ada pemeriksaan. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan? Atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksaan. Oke? Oke? ya betul. Nantinya kan belum, mas. Kan baru kita panggil sebagai tersangka untuk lakukan pemeriksaan. Tuh kalau memang iya, dia punya anak kita juga ya. Nanti akan kita lakukan pendampingan. Ada trauma healing yang akan kita berikan. Pendampingan dari KPAI, dari pemerhati anak latinya, juga dari apa unit unit anak yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, pasti akan ada pendampingan. Tapi ini akan belum. Kita baru akan lakukan pemanggilan untuk lakukan pemeriksaan. dan sebagai tersangka. Oke? Lagi kita dianggap sebagai membuat konten luasak. Ya? Dipaca di pasal 4 membuat, memproduksikan, membuat, saya disampaikan kemarin, yang melakukan, yang merekam siapa? Sudari GA. Dia yang merekam. Membuat, membuat, memang tidak bisa. Kalau untuk kepentingan pribadi, tetapi yang terjadi adalah teman-teman juga di media itu sudah ada semua kan? Sampai halayak masyarakat. Ya. Coba nanti dibaca di pasalnya. Sampai ke masyarakat. Jadi untuk umum. Sampai ke umum ini. Ini yang kemudian tersebar menurut pengakuannya. Ada yang bilang rusak. Ada yang pon satu dibilang hilang. Kemudian pada saat itu Sudari GA juga mentransfer menggunakan airdrop kepada si saudara M.Y.D. M.Y.D. sempat pengakuan dia sempat seminggu setelah itu baru dihapus. Makanya M.Y.D. kita edikan di pasal 8 Yuto pasal 3-4 di undang-undang nomor 4-4 tentang polografi. Oke teman-teman. Ada panggilan lagi mas. Ada mekanismenya. Kalau pertama nggak hadir kita panggil yang ke? Kalau ditanyakan untuk kepentingan dia sendiri. Itu pasti ditanyakan. Pasti setiap dijawab pasti begitu. Ya. diakui ini udah masuk ke materi nih. Hal-hal yang dikecualikan dan dipublikasikan. Ya. Sebenarnya belum boleh kita sampaikan. Nanti akan kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.